Intro Intro Sampai jumpa Bame Ojo dan Ayambe Bame Bame Bu, udah berapa tahun sih nikahnya? 30 tahun 30 tahun Mesra terus tiap hari Bame? Cepat cemur juga Ada penumpang cewe cantik gimana? Ya, cemur dikit Yeay Suka cewe Lama-lama kebal Iya 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 Ada kemesraan nih Justru cemburunya sama nenek-nenek Uwe Iya, kalo nenek-nenek meluk Ditaruh masalahnya kulitnya ngikut Lalu paruh ga Lalu Ini kita liat dulu kemesraan Bame Ojo sama Ayambeb nih Pernah berantem ga pasti? Pernah lah Yang bikin berantem apa biasanya? Biasanya sih kalo Ada yang ga cocok bikin Atau telat bikin kopi Nah bikin kopi aja bisa berantem ya? Iya 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 Ya itulah namanya kehidupan rumah tangga ga ada titik aman ya? Justru disitu variasinya kalo kita mesra terus ga enak Ya Tapi ibu kok berkacang-kacang biar tanya-tanya Indah banget ya ibu pas diliat ya? Seneng banget Seneng banget ya? Tapi tipsnya supaya mesra terus bagaimana sih? Biar saya sama Nagita mesra, Irfan Hakim sama istrinya juga mesra Iya Jangan Arawi juga sebenernya udah mesra Iya mesra juga Saatnya Ibu masih aja di pantangnya Tapi waktu ibu ke rumah Arawi Arawi mesra banget Ada kamera CCTV tapi itu juga jadi yang mesra Tapi tipsnya apa sih tipsnya? Tipsnya supaya mesra Tipsnya jangan cemburuan Jangan gengsi Jangan gengsi terus selalu sabar Nah kalo diantara ibu dengan Bapak Bawajal yang lebih sabar siapa? Ibu Oh iya? Hmm Kalo bapak mah liat aja marah-marah mukanya jadi kripet Mereka udah keluar Arawi Mereka udah gitu Tapi kalo bapak kalo marah biasanya marahnya dia ngomel-ngomel atau diem terus gimana ibu nenangin ya? Iya Tapi kalo marah-marah suka ke dapur Eh? Ngacak-ngacak tempat sampah Ngakur Ngapain ke dapur be? Nyari makanan sama pintu di gilip kopi Kalo udah lapar udah kenyang Diem udah Diem tidur Hahaha Lagi deh Lu gimana cara nenanginnya Bapak B? Dipeluk-peluk atau gimana? Eh dipegang dulu Apanya yang dipegang Gimana ibu gimana? Ini lagi marah nih Bapak ini Ya Dan kalo udah digituin lulu banget pak Oh gitu Kaudangnya gengerin Ting langsung pak Hahaha Katanya mau nambah anak ya? Cucu Cucu Rapi-rapi tau gak waktu kita ke rumah Rapi kan kita gendong rehanja ya? Rehanja iya Alhamdulillah Nular Nular Oh bener? Oh punya cucu Wow Cucu Cucu keberapa ini? Pertama Cucu pertama Itu anak yang dibawain laptop itu bukan ya beda ya? Tidak Itu anak Keluarga Babe itu di share di sosial media di tiktok kali ini ya Itu bikin orang-orang juga ikut ternyuh gitu Apalagi nih ada juga yang salah satu kontennya Babe nih Yang kan ada yang sering ayang bep ayang bep tuh Oh joget-joget Joget-joget Jadi tidak anak kemesraan tapi juga joget-joget Itu yang bikin kita juga jadi seneng Lihat nih Joget-joget ayang bep sama Babe Saat-saat kekuatan Babe itu adalah update Kalau lagi musim apa dia ikut seperti itu Baru semalam dia lihat jirayut gitu-gitu Eh sekarang jirayut yang gini Coba dong bep Joget tiktok bep sama Aku kesal Bape udah depan gak bep ya Aku ikut ya Siap ya Bape ketuanya nih bep Siap ya Satu Dua Tiga Ya musik Kadang bikin aku kesal Tiba tiba-tiba Ayo Ayo Uuuh Uuuuh Lu pengen liat yang aki-aki gitu I kesal Cuma Babe itu wang Iya Ya, Mbabe tuh lucu, Mbabe saking lucunya saya liat tuh mirip Prayanja lho bang. Lucunya maksudnya, itu yang nyari konten eh bikin ini yuk itu siapa Mbabe atau anak atau tim atau gimana? Dari sendiri. Dari sendiri gue. Dari yang berdua. Iya bener, eh bikin ini yuk gitu. Eh bikin ini yuk ya lucu kali ya. Ciel. Kayak anak ABG ya? Lucu banget. Berarti kayak anak ABG. Oke, tapi kan kalau misalnya gerakan itu kan harus dipelajari. Itu yang ngajarin gak ada sendiri juga? Gak sih, iya. Bisa berapa lama belajarnya? Gak lama. Gak lama. Spontan aja. Spontan. Eh bu, 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 sini bikin-bikin. Eh bu, bikin depan. Ibu pegang kamar. Udah bikin. Gaya nya itu kan kita sering bercanda sama anak-anak ya. Gitu aja, jadi kayak nghibur anak-anak aja. Gampang, kalau anak-anak sama anak-anak yang ketawa berarti lucu gitu. Iya bener-bener. Iya. Eh coba begitu yang tadi kesal tapi tanpa musik. Aku kesal. Gitu coba. Satu, dua, tiga. Gitu. 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 Lucu banget. Iya bapak lucu. Ya kan. Kan pas sadar nih. Semua orang kalau lagi ngambek nih pasti bu. Pasti begitu kan. Bener-bener. Gitu lagi. Semua deh. Orang kalau lagi ngambek pasti gitu. Nah itu saya inget dulu. Kalau lagi ngambek nih. Ibu suka ngomel. Itu pipi. Gitu. Gitu. Jadi pas. Wah ini ada adegan ngambek. Ini cocoknya ngambek kayak gini nih. Ini masalahnya kan depan. Itu tinggal aku mesra. Kalau chat-chatan gitu kalau whatsapp. Ya. Mesra juga gak. Sayang pulang dong atau gimana. Eh cepet pulang dong. Ya yang terakhir kemarin nih. Besok ada syuting. Oke siap. Gini-gini. Oke makasih. Terus dia kasih stiker cewek. Cantik. Cantik banget. Dia bilang. Iya dong. Bicet-cetan itu kita bercanda-in aja gitu. Oh dikasih namanya cewek. Udah 30 tahun rumah tangan tapi tetap bercanda. Gitu-gitu. Coba dong ngeliat chatting. Ada gak hpnya? Coba serang sama Ayang Beb. Ditulisnya siapa disitu? Ayang Beb. Wih. Coba bacain Pak. Rumah untuk unyit. Oh ini nih. Tuh 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 tuh. Serang gak sih? Libur dulu gak usah jualan. Iya. Siang syuting di surya. Siap. Lihat gambar cewek. Cakep banget. Hehehe. Gitu. Gitu. Mesra. Tuh. Tuh. Kayak anak ABG beneran deh. Ya ampun. Bener. Lucu banget ya. Maaf. Bagus banget beneran deh. Mesra banget ya. Anak-anak ikut nyontoh mesra juga gak? Iya. Orang-orang ke pasangan ya? Iya. Karena contohnya juga seperti ini. Yang sering nyontoh ini. Nindi yang kecil. Yang kecil. Tapi memang bagusnya juga di konten-kontennya. Aku ngeliat Babeh itu sweet banget sama anak-anak loh. Hmm. Apalagi waktu itu ada nih. Waktu Babeh ngasih laptop. Nah. Di konten ngasih laptop. Terus ngasih emas. Itu bikin hati kita terenyuh nih. Kita liat. Hehehe. Jadi Babeh itu punya anak berapa? Dua. Dua. Itu yang bungsu. Video call dong, Babeh. Video call dong, Babeh. Anak-anak Babeh. Boleh gak? Boleh gak? Mau yang mana? Yang pertama yang baru ngasih cucu. Atau yang tadi si bungsu. Saya maik ya, maik, maik. Kayaknya si yang. Tia ada dirumah. Si Tia aja kayak. Tia. Oh ini ada nih. Tia. Tia om. Eh jangan bilang om kakak. Om dong. Tia, Tia. Panggil om gapapa. Beda sama Babeh. Kalau Babeh itu rambutnya putih. Kalau om masih hitam. Beda. Beda di rambutnya. Tia katanya baru punya anak ya. Selamat ya Tia. Iya makasih ya. Abis pegang-pegang Rayanza tuh ayah. Iya betul katanya pegang Rayanza. Eh katanya biaya kelahiran mau ditanggung sama Rapi loh kemarin. Ya. Boleh. Gak masalah itu. Gak apa-apa. Karena Babeh kamu mukanya mirip sama Rayanza. Gak masalah. Tia, Tia, Tia. Iya. Iya. Gimana rasanya punya Babeh yang viral kayak gini? Gak nyangka seneng banget. Temen-temen pada nanya ini ayahnya ya. Ini ayahnya ya. Oh gitu. Bangga ya? Iya bangga banget. Oke. Mau ngomong apa ke Babeh nih? Sampaiin sesuatu deh ke Babeh sama Ibu. Apa-apa. Situ deh. Nah ini nih. Maaf ya. Kamera ada sini nih. Awah ini mau ngomong apa sama Babeh nih? Iya, iya. Iya bangga banget sama Ayah sama Ibu. Makasih. Semoga Ayah sama Ibu. Ibu sehat-sehat terus panjang umur. Biar bisa bantuin ngerawat cucunya nanti. Iya. Tuh sehat terus Babeh. Kerja boleh. Iya makasih Tia. Tapi jangan tau keras. Jangan sape-sape. Tia makasih ya Tia. Sehat-sehat ya Tia ya? Tia. Tidak ada Tia. Tidak ada Tidak ada. Tidak ada. Oke. Aduh ini tadi anaknya Babeh tuh namanya Tia. Iya.